Wa'ahumma salli'ala Muhammad wa'ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mussalli'ala Sayyidina Muhammad wa'ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr. Wb Kisah Pohon Kurma Abudah Kanjeng Nabi SAW Sahabat Abudah Dan Surat Al-Lail Kita memasuki bagian berikutnya Yaitu bagian yang Allah turunkan Untuk pemilik Pohon Kurma yang Teramat kikir Kekiran-kekikirannya Merupakan kekikiran yang demikian Dahsyat Karena bahkan sampai Kanjeng Nabi SAW Sendiri langsung Yang berusaha Memberikan petunjuk Dan jelas Bahwa apabila Ia memberikan Pohon Kurma itu Membahagiakan Bukoro Keluarga yang sangat Fakir tetangganya itu Dia akan memperoleh Pohon Kurma di surga pun Dia tidak Mau Allah berfirman Dalam surat Al-Lail Ayat 8-10 Menggambarkan Keadaan Dari Pemilik Kurma yang kikir ini Bismillahirrahmanirrahim Dan ada pun orang yang kikir Dan istahna Merasa dirinya cukup Ini menarik ya Merasa dirinya cukup Istahna Maka Dababil husna Dan mendustakan Balasan yang terbaik Fasanu yasiruhu Lila usro Maka Kami akan Memudahkannya Pada yang sukar Atau memudahkannya Menuju Jalan Kesengsaraan Na'udubillah Minta Kalau kita lihat Disini ada Tiga hal Tiga sifat ya Yang pertama Bakil Kikir Kalau bentuk yang Parahnya nanti itu disebut Asyuhu Ya Bakil yang kronis ya Disertai dengan ketamaan Yang kedua adalah Istahna Merasa cukup Ya Orang merasa pintar Orang merasa hebat Orang merasa Kaya Ya Orang merasa Sudah settle Sudah mapan Ya Itu Kurang lebih itu adalah Makna-makna dari Istahna Konsep Atau pemahaman Istahna ini Sangat dekat Dengan apa yang Sering kita kenali Dengan ujuk Orang yang ujuk Istahna Merasa hebat Merasa cukup Dengan dirinya sendiri Merasa lebih Ketima orang lain Bahkan ditawar Ditawari Pohon kurma Di surga pun Tidak mau Ini sudah Kronis ya Merasa Merasa cukup Yang kronis Terus Sifat ketiga Adalah Kasababil husna Mendustakan Balasan yang baik Tidak memiliki Keyakinan pada Hal-hal Imaterial yang diluar Hal yang keduniawian Yang bisa dilihat Mendustakan Tentang Hal-hal yang imaterial Terutama adalah Akhirat Tiga hal ini Digambarkan oleh Surat Alel Ayat 8 Sampai 10 Dengan sangat indah Kalau tiga hal ini Terwujud Berada di Diri seseorang Itu Apa yang akan terjadi Maka kami Allah Kami yaitu Allah Akan memudahkannya Pada yang sukar Akan Memudahkannya Menuju Jalan Kesengsaraan Mudah-mudahan Allah melindungi kita Dari Tiga sifat Yang berkelindan ini Ketiga-tiganya Maupun Satu saja Dari Oh Masalah Muhammad Wahalim Muhammad Awadzubillahim Minasihaitan Rujim Awadzubillahim Minasihaitan Rujim Awadzubillahim Minasihaitan Rujim Saya Menyebutnya Sebagai Tiga karakter Yang membawa Pada Walayah Saiton Yah Melalui Jalan Kebahilan Sebagai lawan Dari tiga hal Yang membawa Pada Walayah Ilahiyah Walayah Al-Muhammadiyah Walayah Al-Alawiyah Melalui Jalan Ketermawanan Maka Lawan Dari itu Adalah Tiga hal Yang membawa Pada Walayah Saitoniyah Menuju Jalan Melalui Jalan Kebahilan Jadi Sebagaimana Yang sering Kita baca Dalam Surat Al-Baqoro Ayat Kursi Surat Al-Baqoro Ayat 297 Awas Sebelah Menasih Tuhan Rajim Allahu Waliyu Ladina Amanu Yukhrijum Minasul Mati Ilan Nur Wal Ladina Kabaru Awliya Uhum Tohud Yukhrijum Nahum Minan Nuri Ilasul Mati Maka Jalan Jalan Kebahilan Ini Adalah Salah Satu Jalan Yang Mengarah Kepada Astulumat Kegelap Apalagi Kalau disertai Dengan Kesombongan Merasa Cukup Merasa Lebih Ketimbang Orang Lain Dan Mendustakan Hari Akhir Semoga Allah Menghindarkan Kita Dari Tiga Karakter Saritonia Ini Nah Jadi Boleh dibilang Bahwa Kebahilan Adalah Gravitasi Semua Keburukan Sebagaimana Kedermamanan Adalah Gravitasi Semua Kebaikan Ini Merupakan Hal praktis Yang sangat Perlu Kita Ulang Terus Menerus Manusia Pada Dasarnya Mencintai Dirinya Ego Dan Salah Satu Hal Yang Cukup Dekat Dengan Diri Kita Adalah Milik Kita Milik Kita Itu Diringkas Menjadi Satu Konsep Kita Tentang Harta Ternyata Keselamatan Perjalanan Hidup Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Happiness Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Itu Sangat Tergantung Apakah Setiap Hari Kita Lebih Memilih Kedermawanan Sebagai Jalan Hidup Atau Kebahilan Cinta Dunia Dan Materialisme Sebagai Pilihan Kita Jinkan Saya Membacakan Sebuah Riwayat Yang Ada Di Biharul Anwar Jilid 73 Halaman 307 Hadis 36 Diriwayatkan Imam Ali Salam Bersabda Al-Bukhlu Jami'un Limasa Wi'il Uyub Kekikiran Itu Merupakan Penghimpun Semua Celah Terburuk Jami'un Limasa Wi'il Uyub Jadi Kekikiran Merupakan Penghimpun Semua Celah Terburuk Wah Zimamun Yuko Dubihi Ilakul Isu Dan Bahil Itu Kekikiran Itu Berbakan Tali Kekang Yang Menyeret Pada Segala Keburukan Ini Yang Tadi Kita Sebut Bahwa Al-Bahil Al-Bukhlu Atau Kebahilan Atau Bahil Itu Adalah Gravitasi Semua Keburukan Jadi Dia Menghimpun Semua Aib Aib Yang Paling Buruk Yang Terburuk Dan Merupakan Tali Kekang Yang Menyeret Pada Segala Keburukan Dalam Biharul Anwar Juga Dirwaitan Imam Al-Hasan Salam Al-Alai Lama Sa'alahu Abu Anishuhi Ketika Ayahnya Yaitu Amirul Muminin Salam Al-Alai Bertanya Kepadanya Perihal Tamak Beliau Menjawab Antaro Mafiyadaik Yaitu Engkau Menganggap Apa Yang Ada Di Kedua Tanganmu Syarofan Adalah Kemuliaan Wamaan Fakta Talafan Dan Apa Yang Engkau Infakkan Adalah Kerugian Demikian Salah Satu Riwayat Bagaimana Yang Diriwayatkan Pak Imam Basan Salam Al-Alai Menjelaskan Apa Yang Disebut Dengan Lama Atau Kebahagilan Kronis Ini Kalau saya Menyebutnya Kebahagilan Yang Kronis Dari Penjelasan Ini Sebetulnya Wata Atau Karakter Asyuhu Ini Ini Tidak Lain Adalah Paradigma Yang Usajalal Allah Yarham Usajalal Dan Yang Kita Cintai Sering Sering Menyebutnya Sebagai Cinta Dunia Cinta Dunia Ini Dalam Beberapa Kali Diskusi Usajalal Menjelaskan Kepada Saya Bahwa Intinya Cinta Dunia Itu Adalah Suatu Paradigma Suatu Pandangan Suatu Cara Berpikir Yang Menilai Ukuran Kemuliaan Itu Adalah Pemilikan Materi Pemilikan Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Seperti Rumah Mobil Dan Lain Jadi Intinya Adalah Sebuah Paradigma Yang Memandang Orang Yang Memiliki Memilikan Lebih Sebagai Lebih Mulia Jadi Kehilangan Pemilikan Bagi Mereka Yang Berpandangan Seperti Ini Merupakan Penderitaan Luar Biasa Penderitaan Batin Yang Luar Biasa Jadi Menarik Bahwa Disini Kata-kata Yang Dibudukan Adalah Antaro Engkau Melihat Jadi Pada Dasarnya Karakter Tama Atau Kalau Saya Menyebutnya Bakil Koronis Ini Itu Pada Dasarnya Adalah Sebuah Wordview Sebuah Pandangan Dunia Kalau Kita Ketika Berkumpul Dengan Keluarga Dengan Teman-teman Yang Ditanyakan Kamu Sekarang Kerja Dimana Berapa Gajimu Kalau Kita Berkumpul Dengan Teman-teman Pemandang Dia Datang Menggunakan Mobil Apa Jamnya Merk Apa Handphone Seperti Apa Dan Merasa Rendah Diri Kalau Kita Misalnya Menggunakan Barang-barang Yang Di Bawah Teman-teman Kita Berarti Kita Masih Menderita Penyakit Bakil Koronis Atau Tamak Ini Saya Hanya Mampu Menyampaikan Sesuai Pikiran Saya Saya Sendiri Mungkin Mungkin Masih Sangat Tenggelam Dalam Hal Ini Mohon Doa Dari Para Hadirin Para Pemirsa Semuanya Berikutnya Dari Guru Rul Hikam Hacis Ke 1258 Diriwayatkan Imam Ali Salam Bersabda Al-Bukhlu Bil Mawjud Su'uzon Bil Ma'bud Kegikiran Dengan Apa Yang Ada Di Tangan Itu Adalah Su'uzon Buruk Sangka Terhadap Al-Ma'bud Sa'udzubillah Minta Al-Iqam Padahal Su'uzon Bil Atau Su'udon Bil Ma'bud Ini Dalam Riwayat Lain Adalah Akbarul Gabha'ir Dosa Besar Yang Paling Besar Na'ud Bin Amin Seseorang Kenapa Kikir Kenapa Dia Sangat Sulit Memberi Karena Dia Buruk Sangka Pada Yang Maha Memberi Rezeki Yaitu Allah Kalau Dia Memberi Dia Akan Sengsara Dia Akan Menjadi Miskin Menjadi Sengsara Hidupnya Dan Keluarganya Jadi Tidak Bisa Diprediksi Sedangkan Dengan Membawa Harta Yang Makin Banyak Dikumpulkan Menjadi Makin Pasti Hidupnya Ini adalah Satu Bentuk Buruk Sangka Pada Allah Bukankah Allah Melalui Rasul Nya Dan Para Kekasih Nya Salam Allah Telah Merintahkan Kita Untuk Tidak Pakil Untuk Termawan Dan Menjanjikan Memberikan Happiness Dunia Maupun Akhirat Bagi Orang Yang Melakukannya Kembali Dari Biharul Anwar Jirat 73 Alaman 300 Hadis Kedua Panjang Nabi Sallallahu Alayhi Wala Wasallam Diriwayatkan Bersabda Akolun Nasir Rohatan Al Il Orang Yang Paling Sedikit Rohah Paling Sedikit Istirahatnya Paling Sedikit Ketenangannya Adalah Orang Yang Kikir Bahasa Lebih Mudahnya Orang Yang Paling Sering Cemas Paling Sering Depresi Paling Sering Tidak Happy Paling Sering Memiliki Negative Emotion Adalah Orang Yang Kikir Semakin Kikir Maka Dia akan Semakin Jauh Dari Kebahagiaan Dan Happiness Di Dunia Pun Ada Beberapa Riwayat Yang Mungkin Bisa Dicari Disini Tidak Akan Saya Bacakan Semuanya Tapi Ini Menarik Saya Akan Bacakan Artinya Langsung Dari Hadis Riwayat Termizi Orang Termawan Itu Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Surga Dekat Dengan Manusia Dan Jauh Dari Neraka Sedangkan Orang Yang Bagil Itu Jauh Dari Allah Jauh Dari Surga Jauh Dari Manusia Dan Dekat Dengan Neraka Ini Kalau Dalam Pembahasan Berikutnya Ini Tidak Dikategorikan Adis Yang Soheh Begitu Ya Wala Nurul Sebagian Pembahasan Namun Demikian Kalau Mengikuti Allah Ustaz Jalal Kadang-kadang Kita Bisa Melihat Dari Sisi Matan Ini Matannya Cocok Dengan Surat Alel Tadi Cocok Dengan Al-Quran Ya Bahwa Orang Yang Termawan Itu Kan Jauh Jauh Dari Raka Dekat Dengan Surga Tentunya Dekat Dengan Allah Nah Kemudian Disini Ditambah Dijelaskan Tentu Manusia Senang Terhadap Orang Yang Terbawan Nah Ada Riwayat Lain Disini Ingin Saya Kutip Dari Sumber Dua Arah Ini Rawi Isya Umul Muminin Yang Mengeluarkan Ibnu Al-Jawzi Ya Ini Kira-kira Mirip As-Sakhiu Qari Bumin Allah Orang Yang Termah Untuk Dekat Dengan Allah As-Sakhiu Dekat Dengan Kebaikan Qari Bumin Jannah Dekat Dengan Surga Qari Bumin Nas Dekat Dengan Manusia Ba'idun Minan Nar Jauh Dari Neraka Sedangkan Berikutnya Al-Bakhil Orang Yang Kikir Ba'idun Min Allah Jauh Dari Allah Ba'idun Min Al-Khayr Jauh Dari Kebaikan Ba'idun Min Al-Jannah Jauh Dari Surga Ba'idun Min Nas Jauh Juga Dari Manusia Wal-Jah Wal-Jahil Lusahi Dan Orang Yang Bodoh Yang Termawan Akrabu Ilallah Lebih Dekat Pada Allah Min Alimin Pak Hilin Dari Seorang Alim Yang Pikir Kemudian Yang Dibawah Ini Kita Ini Tahrijnya Dari Irsyadul Gulub Waqaulah Nabi Sallallahu Kalau Dilihat Penulisannya Ini Dari Sumber Ahlul Ba'id Dari Masyab Ahlul Ba'id Asahi Asahiyu Orang Yang Termawan Koribu Min Allah Dekat Dengan Allah Koribu Min Nas Dekat Dengan Manusia Koribu Min Al-Jannah Dekat Dengan Surga Ba'idu Min Nar Jauh Dari Neraka Wal Ba'idu Min Allah Jauh Dari Allah Ba'idu Min Nas Jauh Dari Manusia Ba'idu Min Al-Jannah Jauh Dari Surga Koribu Min Nar Dekat Dengan Neraka Wal Jahil Sahi Orang Yang Bodoh Yang Termawan Akabu Il Allah Min Al-Abi Dul Ba'idu Lebih Dicintai Allah Ketimbang Seorang Hamba Ya Abid Kadang Ini Diterjemahkan Ahli Ibadah Orang Yang Beribadah Yang Kikir Jadi Kalau Kita Lihat Dari Sumber Dari Ba'id Alul Ba'id Salam Maupun Al-Suna Wal Jemaah Semua Sama Ananya Sama Jemaah Para Pemirsa Majulah Hijabi TV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan Allah Demikian Serial Tiga Kali Kajian Mengenai Surat Al-Lail Mengenai Kebun Kurma Mengenai Kejadian Infak Yang demikian Indah Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Al-Lail Assalam Dan Yang Diwujudkan Dipantu Dibujudkan Oleh Budah Dah Radiyallahu An Yang Menjadi Sumber Dari Turunnya Atau Aswa pun Nusul Dari Surat Quran Surat Al-Lail Sebagai Sedikit Kesimpulan Atau Cadatan Kita Melihat Disini Ada Dua Kelompok Ayat Pertama Adalah Mengenai Infak Pahamaman Atau Watakoh Dan Seterusnya Yang Biru Ini Adalah Ayat Ayat Mengenai Pahil Pahil Sombong Merasa Cukup Dan Tidak Percaya Hari Akhir Tidak Percaya Pembalasan Alam Imaterial Ini Dikategorikan Dari Satu Sedangkan Memberi Bertakwa Dan Membenarkan Hari Akhir Ini Dikelompokkan Menjadi Satu Kumpulan Kebaikan Bahasa Mudahnya Mungkin Kita Bisa Mengambil Pelajaran Atau Poin Menurut Saya Bahwa Infak Hakul Yakin Atau Kedermawanan Infak Hakul Yakin Atau Dari Karakter Itu Kedermawanan Asah Kho Adalah Black Hul Semua Kebahagiaan Menuju Tauhid Zat Menuju Walaya Jadi Awalnya Orang Kalau Melatih Diri Terus Menerus Dermawanan Insyaallah Dia akan Mengenal Dirinya Dan Pelan-pelan Akhika dirinya Berubah menjadi Black Hul Yang Menyedot Semua Kebahagiaan Dan Bila Dilakukan Secara Konsisten Setiap Hari Sebanyak Mungkin Mengisi Hidupnya Dengan Ketermawanan Dan Kebaikan Maka Dia akan Menjadi Black hole Yang menyedot Semua Happiness Semua Kebaikan Menuju Jalan Walaya Dan Tauhid Zat Sedangkan Bakhil Dan Ucup Bakhil Dan Merasa Kaya Merasa Hebat Ini Adalah Merupakan Black hole Yang Menyedot Semua Kesengsaraan Dunia Dan Akherat Selamat Dan Warganya Dan Zuryah Dan Leluhurnya Dan Para Nabi Para Rasul Para Sidiqin Para Sulehin Para Syuhada Para Kekasih Allah Para Ulama Al-Mukhli Sini Al-Mukhlas Sinti Muhammadin Walid Tauhidin Terkhusus Pada Para Guru Yang Kita Cintai Allah Yarkham Ustaz Jaluddin Rahmat Beserta Bunda SK Tini Syed 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 Ayatullah 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 Jayah En línea Dan Seluruh Guru-guru Yang Kita Cintai Pula Kepada Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Pula Kepada Pasangan Hidup Kita Anak Istri Kita Pada Leluhur dan Andai Tolan Kita Semuanya Orang yang kita sayangi dan cintai terkhusus juga pada seluruh pecinta alul baik di dunia dan di Indonesia terkhusus pada seluruh keluarga besar Ijabiun lebih khusus lagi pada Bapak Paharudin Bintangsi dan Bapak Haji Muhammad bin Zakaria ayah dan mertua dari Ustadz Samsudin yang Juli dan Agustus selalu meninggalkan kita pula kepada seluruh kaum mu'minin dan mu'minat yang telah mendahului kita pula yang masih ada bersama kita mudah-mudahan juga semua hajat dari Bapak Ibu Ibu semua dan keluarga dan kaum mu'minin dan mu'minat dikabulkan seluruh kesulitan dientaskan seluruh yang sakit disembuhkan Allah seluruh yang berhutang ditunaikan hutangnya dan yang terpenting dari yang terpenting dalam setiap cobaan Allah tetap karuniakan betapahan kesabaran orang-orang yang bersyukur bagi kita semua dan seluruh keluarga wajah yang ceria wajah yang membasit hati yang ramah lisan yang lembut tangan yang selalu termawan dan mudah-mudahan Allah juga berikan pada kita semua dan keluarga dan kaum mu'minin dan mu'minat akhir yang baik untuk itu semua al-fatihah tasbihku ru'yatah bersukni sohbatah fatawfani alamillatih waskini min khawdi masruban rawiyan sa'i gunhanian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh